Saudara, untuk keempat kalinya Wali Kota Tanjung Pinang Rahmah dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah tidak memenuhi panggilan Panitia Haangket DPRD Tanjung Pinang. Ketua Panitia Haangket, Momon Faulanda Adinata, menyatakan untuk keempat kalinya Wali Kota Tanjung Pinang, Rahmah dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah, tidak hadir dalam panggilan Panitia H. Angket DPRD Tanjung Pinang terkait dugaan penyalahgunaan anggaran TPP ASN Tanjung Pinang. Menyikapi hal itu, Panitia H. Angket akan melakukan kesimpulan dari hasil penyelidikan terkait Perwako Tanjung Pinang No. 56 Tahun 2019 tentang tunjangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara atau TPP ASN. Panitia H. Angket akan melakukan pleno dan menyampaikan laporan ke pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang untuk ditindaklanjuti. Tidak hadir, kita sudah mendapatkan kesimpulan dalam penyelidikan ini. Namun daripada itu, kesimpulan itu belum bisa kita publikasikan. hanya nanti pimpinan DPRD lah yang akan melakukan publikasi terhadap hasil-hasil penyelidikan penyelidikan. Sementara itu, pantauan tim UTV di kantor Wali Kota Tanjung Pinang tidak satupun pejabat di Pemko Tanjung Pinang yang bisa dijumpai untuk dimintai keterangan terkait ketidakhadiran Rahmah dan Endang tersebut. Saat dikonfirmasi pihak telpon, kepada Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemko Tanjung Pinang Bobi Wirasatria, dirinya menyampaikan bahwa Wali Kota Tanjung Pinang tidak ada agenda. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Duesa Smito, UTP mengabarkan.